Hai kali ini kita akan membongkar ban kontrol laker di kendaraan terkenter ini ya jadi ketika anda melakukan kontrol laker terutama rem dan juga lakernya itu biasanya dikontrol berapa kali menurut sobat otomotif ini bagi pemarah pemilik cold diesel atau driver ya sebaiknya untuk ngontrol laker rem terutama yang grisnya yang di dalam sini itu berapa bulan kadang saya tanya ke sopir-sopir yang bawa servis itu ada yang anu Mas dua red ada yang tiga red empat red Nah untuk per periksaan di bering sendiri atau laker termasuk remnya ini itu menurut anjuran dari buku servis ya itu dilakukan setiap 30.000 km jadi setiap mobilnya berjalan 30.000 km sebaiknya anda itu lakukan pemeriksaan di bering roda termasuk grisnya Apakah gris itu sudah mencair grisnya masih bagus atau mengental mengering atau mencair karena nanti untuk yang bring bering sini itu jika grisnya itu mencair pelumasan disini tidak akan maksimal sehingga nanti menyebabkan bering menjadi cepat rusak akhirnya roda menjadi panas dan mobil anda itu lakernya ambrol di jalan lagi nanti kendaraan truk seperti ini tuh bermuatan jika ambrol malah membuat Anda menjadi tidak nyaman ya Nah kita langsung lihat nah disini ini terlihat ya jadi paslinya atau grisnya ini sudah kita buang semua sudah kita bersihkan jadi ketika dilakukan kontrol laker itu selain membersihkan ruangan bering ini kita buang kris lama diganti dengan kris baru yang perlu dilakukan pemeriksaan adalah kom kom dari lakernya yang menempel ini ya kadang itu kalau kom itu sudah rusak sudah jelek itu dia ikut berputar bersama laker karena kom rumah laker ini seharusnya ada itu patent saat dimasukkan ke dalam rumahnya ini itu harus dengan cara dipres atau dengan cara dipalu sampai kuat sehingga bisa masuk kadang itu ini diputar ini ikut berputar karena rumahnya ini itu sudah aus sehingga menyebabkan lakernya itu di roda cepat panas Anda pasti pernah mengalami hal seperti ini ya untuk para pemilik cold diesel atau driver-driver yang sering ban rodanya itu sering panas coba cek laker Anda terutama di komnya ini apakah ikut berputar berarti rumahnya sudah aus jika demikian itu Anda bisa lakukan dengan cara ininya jelas kemudian di berputulang sehingga komnya dapat menempel dengan sempurna atau juga dengan mengganti rumahnya ini kita lihat bagian yang sebelah sana ya tadi untuk bagian dalam nah ini bagian luar juga sama ini ada komnya juga jika kom ini itu berputar seperti ini ya ini kan enggak ikut berputar ya dia patent nempel di rumah his ini jadi jika kencang seperti ini dalam keadaan baik namun jika ini ikut berputar menandakan bahwa rumah atau komnya itu sudah jelek dan harus diperbaiki ganti ininya atau dengan cara jelas dibutulang rumahnya sampai kom ini menempel dengan sempurna yang menyebabkan lagi ketika roda itu menjadi panas yaitu dari bearingnya sendiri ini ya bearing jika Anda melakukan penggantian bearing baru jangan sampai waktu pemasangan waktu pemberian grace itu tidak sampai ke sisi dalam-dalam seperti ini ya harus sampai ke celah-celah dalamnya karena nanti jika tidak bisa masuk seperti ini ketika mobil jalan ini putar akan panas roda nya juga akan panas kitnya nanti ini juga bisa jebol ya akhirnya gris nanti yang ada di rumah bearing ini akan mencair dan terjadi kebocoran minyak rem atau bocoran gris jadi waktu ganti laker baru itu harus pastikan gris sampai masuk ke selah-selah lubangnya seperti ini ya ini terlihat masuk ke bagian selah-selahnya demikian ya informasi mengenai pemeriksaan laker di kendaraan truk kenter tadi yang menyebabkan roda sudah menjadi panas salah satunya tadi bearingnya rumahnya ini sudah aus ikut berputar untuk komnya kemudian lakernya ini diisi pastinya tidak sampai maksimal atau juga dari setelan lakernya ini yang terlalu kencang ya jadi untuk roda depan ini ini ada setelannya sini kemudian yang untuk roda belakang itu juga ada penyetelannya nah ini untuk penyetelannya ada dua buah mur untuk nyetel kekencangan dari bearingnya jadi jangan terlalu kencang ini dilakukan di semua empat roda bagian sebelah kiri depan belakang sebelah kanan bagian belakang dan nanti bagian depan jadi untuk anda agar bearing laker kampas anda itu cepat tetap awet tetap tahan lama dalam jangka waktu yang lama lakukan pemeriksaan gris penggantian gris di roda secara berkala setiap 30.000 km jika ada pertanyaan atau kendala mengenai kendaraan truk anda bisa cantik di kolom komentar ya berapa sering anda ganti bearing atau ganti gris di laker atau di roda mobil anda oke jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya untuk informasi terbaru agar selalu update informasi mengenai otomatif atau perbankan terima kasih jangan lupa bahagia salam sehat selamat menikmati